Seorang karyawan minimarket di Karawang curhat mengenai kejadian yang dialami Peristiwa ini dibagikan ulang salah satunya di akun Instagram at Terang Media Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024 Dalam tayangan, terlihat dua orang pria berseragam ormas loreng merah datang ke sebuah minimarket Dua pria itu mengatakan ingin membeli rokok sejumlah 10 slop di minimarket tersebut Sebelum bertransaksi, karyawan minimarket sudah menganggap aneh hal itu Hal ini lantaran mereka tidak membawa uang dalam pecahan besar Melainkan ingin membayar rokok dengan recehan Recehan itu dibawa menggunakan sebuah kantung plastik besar berwarna hitam Dari pengakuan orang tersebut, uang koin yang dibawa bernilai 3,7 juta rupiah Meski demikian, karyawan minimarket tidak begitu saja melayani Karyawan harus tetap menghitung uang yang dibawa sesuai sob perusahaan Namun anehnya, ketika permintaan penghitungan uang itu akan dilakukan Kedua pria itu menolak Pria itu beralasan sedang buru-buru dan langsung pergi Tidak begitu saja, pria itu justru mengancam karyawan akan datang kembali membawa anggota Belum diketahui bagaimana kelanjutan dari kejadian itu Warganet yang melihat postingan turut memberikan komentarnya Di antaranya menduga hal itu dilakukan sebagai modus kejahatan yang memanfaatkan kelengahan korbannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!